Oke, shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi di Alkitab dalam Berita. Kita mau melihat dan mengingat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 18 Januari 2021. Beritanya saya ambil dari kompas.com. Judulnya seperti ini, Rumah Halloween dibakar orang, komunitas gereja setan di AS tergoncang. Ini dari kompas.com, tanggal 18 Januari 2021 hari ini ya. Jam 13.37 WIB tadi. Seperti biasa, link berita saya selalu sertakan di kolom deskripsi dan juga di sana ada timestamp. Jadi kalau Anda yang punya keterbatasan waktu atau keterbatasan kuota, Anda bisa memilih bagian mana yang ditonton terlebih dahulu. Oke, kita akan lihat beritanya. Dari bilang Rumah Halloween dibakar orang, komunitas gereja setan di AS tergoncang. Oke, beritanya seperti ini. Pohkipsi, mudah-mudahan saya nggak salah baca ya. Anggota gereja setan berduka atas hancurnya rumah Halloween bersejarah di bagian utara kota New York. Menurut keterangan pihak berwenang, bangunan tersebut hancur setelah dibakar oleh seorang pelaku yang tidak dikenal. Pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021. Menurut melansir Associate Press, rumah Halloween bersejarah yang dibangun pada tahun 1900, itu berfungsi sebagai pusat keluarga Adams, penganut agama lokal menurut jurnal Pohkipsi. Mudah-mudahan saya nggak salah baca ya. Oke, ini ada gambarnya nih, Witchcraft District. Ini ada gambarnya, ini apa sih namanya rumahnya. Terus dia bilang, salah satu anggota gereja menyamakan pembakaran itu dengan serangan teroris dan sangat marah atas insiden tersebut. Semua orang di lingkungan ini terkejut dan khawatir menurut seorang anggota bernama Isis Venmort. Siapapun yang melakukan ini akan kami hukum imbuhnya. Nah, menurut rekaman kamera pengawas, dia bilang, seorang pria tampak berjalan ke arah bangunan itu dan setelah pukul 5 pagi, waktu setempat membawa dua gas cair. Pria itu tampak memercikan cairan ke teras depan bangunan dan menyalakan api, kata orang-orang. Akibat insiden itu, dua orang melarikan diri dalam rumah tanpa cedera ungkap pihak berwenang. Rumah Halloween itu terletak di South Clinton Street, berdekorasi pahatan berbentuk setan. Sebuah mobil jenazah tampak sudah lama diparkir di jalan masuknya, dan tanda garasinya bertuliskan garasi setan. Rumah eksotis itu berfungsi sebagai tempat berkumpul untuk merayakan Halloween, dan memamerkan keyakinan mantan pemiliknya Joe Neterwald Mendilo, seorang anggota geria setan yang meninggal tahun lalu. Rumah itu menurut anggota Dewan Kota Chris Petsas, berbeda dari rumah normal kebanyakan orang. Ada pun nasib rumah Halloween itu kemungkinan besar tidak akan dipulihkan, karena kerusakan akibat kebakaran sangat parah. Ungkap Peter H. Gilmore, pendeta besar gereja setan. Gilmore sendiri tinggal di ujung blok jalan itu, yang kebajakan anggota geria setan menyebutnya distrik sihir pohipsi. Meskipun bernama geria setan, agama yang mereka promosikan, tidak berdasarkan pada penyembahan terhadap setan, melainkan pada filosofi ateis individualisme, kebebasan dan pemenuhan diri. Pungkas Gilmore. Ya, itu beritanya seperti itu. Nah, ini adalah satu peristiwa yang mungkin kita sendiri sudah, kita juga sudah banyak mendengar berita tentang geria setan, yang tadi kita sudah lihat bagaimana itu sudah berdiri sejak tahun 1900-an. Di Indonesia mungkin tidak terlalu menyolok seperti haca di luar negeri seperti itu, tetapi walaupun tidak menyolok, tetapi kita juga melihat bahwa banyak ajaran-ajaran sesat, penyembahan-penyembahan setan yang dilakukan di Indonesia. Pada kesempatan ini saya ingin melihat lebih banyak mengenai pertempuran kita, atau perjuangan kita dalam firman Tuhan, bukan melawan darah dan daging. Kita akan lihat ayat yang pertama di dalam Ephesus. Ini tentang perlengkapan senjata Allah ya, di atasnya seperti itu. Saya yakin ceritanya kita, ayat-ayat ini sudah sangat familiar dengan Anda semua. Ephesus 6, ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah itu di atasnya adalah kenakan selengkap senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan disana ditekankan bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Saya tertarik dengan kata perjuangan di sini. Mungkin kalau Anda bayangkan ini seperti pertempuran atau seperti battle yang ada dalam film-film yang sering kita lihat, bagaimana ada salah satu sisi, di mana disana ada satu kelompok yang, yang satu kelompok tertentu, di seberang, di jauh disana ada kelompok lain, dan mereka saling menebak seperti itu. Tetapi dalam firma Tuhan yang dimasukkan kata perjuangan di sini, itu sama sekali tidak begitu. Jadi bukan berarti posisi kita dengan posisi musuh saling berjauhan, tidak begitu. Karena itu dalam King James, kata perjuangan yang dipakai disana adalah restel, yang artinya pergulatan atau pergumulan. Jadi kalau Anda sempat nonton film-film pertempuran-pertempuran zaman dulu, posisi pertempuran yang terjadi itu adalah si musuh dengan orang yang bertahan, itu mereka akan campur aduk. Karena itu jangan kita berpikir di menang kita yang disebut dengan perjuangan kita, itu seperti ada orang di satu garis tertentu, dan kemudian musuhnya di tempat yang berjauhan dan saling menebak seperti itu. Sama sekali bukan itu. Dalam firman Tuhan, kata perjuangan yang digunakan disana adalah restel, itu bergulat, itu bergumul, jadi musuhnya dekat. Jadi musuhnya ada di sekitar kita, dan itu sangat dekat. Dan itu juga kalau kita bisa lihat dalam pertempuran yang saya bilang, kalau pertempuran kuno, apa sih namanya, dua pihak yang saling bertikai tadi, mereka akan saling bercampur, dan mereka akan bergumul seperti itu. Itulah yang Allah gambarkan mengenai perjuangan kita, bukan melawan darah dan daging. Musuh kita itu ada di dekat kita, musuh kita tidak jauh disana, sehingga kita bisa berkumpul, dan kemudian kita menyerang ke sana, dan kemudian ada serangan balik, bukan seperti itu. Tapi dalam firman Tuhan adalah kita bergumul, kita bergulat. Mereka ada di sekitar kita, dan mereka menyerang kita, mencari saat, kapan kita lemah. Nah ini yang kita harus mengerti, saudara aku. Betul, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Betul, kita adalah orang-orang yang sudah dibeli, ditebus dengan darah Yesus, sehingga kita menjadi milik Allah. Roh kita diselamatkan, dan kita menjadi milik Allah. Dan setan tidak bisa berkuasa apa-apa terhadap kita. Dan dalam firman Tuhan, Allah sudah melucuti setan dengan segala kekuasaannya. Betul. Tetapi jangan lupa, bahwa setan punya tipu muslihat. Karena itu di ayat sebelumnya dikatakan, kenakanlah selekap senjata Allah, supaya kamu bisa bertahan melawan tipu muslihat. Tipu muslihat ini yang kita harus hati-hati, saudara aku. Dan kita harus ingat bahwa perjuangan kita, itu sesuatu yang kita gumulkan, itu suatu pergumulan, itu suatu pergulatan, di mana musuhnya ada di dekat kita. Karena itu kalau Anda perhatikan dalam Petrus, dikatakan, lawanmu seperti singa yang mengaum-aum, yang berada di sekitar kita. Gitu ya. Kita lihat dalam 1 Petrus 5, yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis, berjalan, berkeliling, sama seperti singa yang mengaum-aum, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia digambarkan seperti singa yang mengaum-aum, yang berkeliling di sekitar kita. Mungkin kalau lebih cocok digambarkan seperti singa ompong, yang cuma suaranya besar, tetapi tidak ada kuasa apa-apa lagi terhadap kita umat Tuhan. Tetapi dia bisa memberikan tipu muslihat. Dan satu hal yang kita harus ingat, bahwa mereka ada di sekitar kita. Jangan Anda pikir, oh kalau saya di gereja, maka saya terbebas dari gangguan iblis atau setan. Tidak. Gitu. Dia bisa menelamarkan sesuatu, dia bisa menembakkan panah api ke pikiran kita, sehingga timbul pikiran-pikiran yang buruk, sekalipun kita berada di ruang gereja. Gitu. Karena itu kalau kita lihat dalam firman Tuhan, waktu Adam di, apa, hawa dicobai oleh iblis dalam bentuk ular, itu berada di Taman Eden, di tempat di mana mereka ada dalam hadirat Tuhan. Iblis pun ada di sana. Gitu. Dan inilah perjuangan kita. Kita sedang bergumul, kita sedang berjuang. Gitu ya. Kalau lihat dalam firman Tuhan lanjutannya yang tadi, dia bilang itu yang sedang dialami oleh semua umat Tuhan. Nah, tadi saya sudah ingatkan bahwa iblis tidak punya kuasa apa-apa terhadap kita. Dia tidak punya kuasa apa-apa terhadap roh kita, karena Allah sudah membeli kita, dan ada roh kudus yang berdiam di dalam kita. Dan firman Tuhan katakan, roh yang di dalam kita lebih besar dari segala roh yang di dalam dunia. Tetapi jangan lupa bahwa iblis punya tipu muslihat. Dia punya akal untuk menjebak kita, untuk memancing dengan hal-hal kedagingan. Yang tanpa sadar akhirnya menjeret kita ke sana. Bisa dengan bentuk kesombongan, bisa dalam bentuk sakit hati, bisa dalam pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang tidak benar, bisa juga dalam hal-hal dunia yang lainnya. Bisa dengan kemarahan atau kebencian pada orang lain. Iblis menawarkan sesuatu untuk menjebak kita. Karena itu lanjutannya dibilang, kenakan ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Itulah perjuangan kita, itulah pergumulan kita. Kalau kita lanjutkan tadi yang di Petrus tadi, ayat yang ke-9nya, 1 Petrus 5 ayat yang ke-9 dibilang, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Mungkin kita tidak seperti, apa sih namanya kita tidak mengalami seperti, yang tadi artikel ada sebuah gereja, gereja setan di mana orang melakukan penyembahan setan di sana. Mungkin kita tidak mengalami seperti itu. Tetapi jangan lupa bahwa iblis ada di sekitar kita dan siap menerkam kita pada saat kita lemah. Karena itu kita tidak punya pilihan lain, kecuali kita mendekat kepada Tuhan. Kecuali kita mendekat kepada Tuhan, mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, memenuhi roh kudus dalam kehidupan kita. Kalau tidak iblis siap menjebak kita dengan segala tipu muslihat yang mungkin tanpa kita sadari. Dan ingat dia seperti singa yang mengaum-aum di sekitar kita dan mencari kapan kita lengah untuk diterkamnya. Dan perjuangan kita itu adalah pergumulan, itu adalah wrestle, di mana musuhnya dekat dengan kita. Itu. Dan semua saudara yang lain juga menanggung penderitaan yang sama. Pilihan kita satu-satunya adalah mari mendekat kepada Tuhan. Tuhan itulah perlindungan kita, Tuhan itulah yang menjaga kita. Dan jangan lupa kata firman Tuhan, kenakan ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Gunakan perisa iman untuk mematakan panah api dari si jahat. Gunakan iman kita, mendekat pada Tuhan, penuhi hidup kita dengan firman Allah. Dari sana kita bisa bertahan melawat segala tipu muslihat iblis. Mari makin mendekat kepada Tuhan dan sadari selalu bahwa kita semua, tidak ada seorang pun di antara kita yang kebal. Tidak ada seorang pun di antara kita yang resistensi dengan godaan iblis. Siapapun bisa mengalami itu. Dan kita sudah lihat dalam firman Tuhan, kejadian seperti waktu Daud berjinah dengan Bethseba, itu sesuatu yang iblis tawarkan dengan sangat mudah, dengan disajikan dengan sangat mengiurkan di depan Daud. Dan Daud akhirnya terjebak di sana. Daud seorang yang sejak muda sudah sangat mengasihi Tuhan, bahkan dia mengalahkan goliat dengan penyertaan Tuhan, tetapi pada satu titik, iblis menjebak dia dengan sangat mudah di sana. Dan itu yang membuat kita harus berjaga-jaga. Anda dan saya, siapapun kita, ingat selalu bahwa musuh kita ada di sekitar kita. Dia tidak punya kekuasaan apa-apa, karena Allah sudah melucuti semuanya. Tapi ingat selalu bahwa dia punya tipu muslihat, yang bisa menjebak kita, yang bisa membawa kita akhirnya menjauh daripada Tuhan, yang akhirnya menjebak kita menjadi pengikutnya. Mari mendekat pada Tuhan, mari semakin dekat pada Tuhan, dan setelah berjaga-jaga isi hidup kita dengan firman Tuhan, dan biarkan roh kudus memimpin langkah hidup kita. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan melaik satu pelajaran di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.